Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial Cara mengamankan wifi Agar tidak dibombol orang Gimana caranya Tapi jangan lupa Sebelum itu like, komen, dan subscribe Dan share, 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 share Agar video ini bisa bermanfaat Bagi orang yang mempunyai wifi Oke Terima kasih Selamat menyikmat tutorial dari saya Langkah pertama Kalian harus masuk ke google Google apa aja Oke Setelah itu Kalian masukkan alamat Alamat fiberhome Masing-masing ya Alamat e-pailnya itu Kalian biasanya ada alamat di bawah fiberhome Atau kalian sudah tahu Biasanya kalian ketika memasang Wifi sudah ditaksi tahu caranya Masuk ke login ke Cara ganti password Oke Nah kalian masuk ke alamat e-pailnya Fiberhome masing-masing Wifi kalian masing-masing ya Kalau saya Kalau saya 192.168.168.1.1.7 Nah Kalian masuk ke Alamat e-pailnya fiberhome Kalian masing-masing Atau masuk ke wifi Kalian masing-masing Setelah itu Kalian masuk ke admin ya Admin Pasti yang punya wifi sudah tahu ini Kalian masuk ke admin Kalian masuk ke alamatnya Admin kalian Oke Setelah itu Kalau kalian sudah ketemu tampilan seperti ini Kalian masukkan Biasanya sebelum diganti adalah User Huruf kecil User Yang setelah itu User Nama username-nya adalah User Biasanya Nama password-nya adalah User 1 2 3 4 Ini harus kalian ganti ya Nama user Nama user tidak bisa diganti Nama password harus kalian ganti Oke Setelah selain user adalah Admin Username Admin Password Admin 1234 Itu biasanya Kawan-kawan Password ini Harus kalian ganti Agar kalian tidak Di mobile Orang Atau diacak-acak Wifi-nya ya Oke Kalian masuk Kalian lanjut Setelah kalian Memasukkan password Sama username Kalian bisa loginnya Oke Setelah kalian menemukan Tampilan seperti ini Kalian masuk ke Network Kalau Kalian masuk ke Network Oke Setelah masuk ke Network Kalian masuk ke Adventure 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 ya Kalian masuk Oke Nah disini Kalian ditemukan Dengan SSD Nama SSID-nya Nah ini Nah ini Nama Sandi-nya Nah ini Terus Cara Mengamankan Agar Wifi Kalian Tidak Dibombol Kalian bisa Nih Kalian sudah masuk Di FNC kan Jadi Seperti tampilan ini Kalian geser ke kanan Set Nah disini Nah disini ada tulisan Hidden Kan kawan-kawan Kalian bisa Ini ada tulisan Hidden Kalian bisa Contreng Contoh ya Kalian contreng Seperti ini Set Nah Setelah kalian Setelah kalian Contreng Ini kalian Apple Kalian simpan ya Kalian Apple Biasanya Setelah di Apple Itu Gang berapa menit Kalian Matikan Wifi dulu ya Sebentar Setiga menit lah Kalian matikan Setelah kalian Apple Setelah kalian matikan Kalian masuk login lagi Ke admin Kasih Itu Biasanya Setelah kalian Hidden Ini kan kawan ya Setelah kalian Hidden Kalian Apple Biasanya Wifi Langsung Proctech Mati Kawan-kawan Dia Biasanya Langsung Mati Nah Kalau kalian Pakai Ini Hidden Kalian Harus Mengapal Itu Kata Sandi Naik Apa Itu SISD SID SID Sama Kata Sandinya Kalian Harus Ingat Atau Kalian Screenshot Layarnya Oke Biar Tidak Lupa Nah Kalau Kalian Sudah Hidden Nah Tidak Akan Timbul Jaringan Kalian Tidak Akan Ditemukan Oke Itu Kalian Jaringan Kalian Tidak Akan Ditemukan Nah Gimana Caranya Memasukkan Apa Memasukkan Sandinya Kan Wifi Kalian Tidak Akan Timbul Nama Wifi Kalian Tidak Akan Timbul Di Pencarian Wifi Itu Tidak Akan Timbul Cara Kalian Memasukkannya Kalian Apalkan SSD SSID Sama Kata Sandinya Kalian Screenshot Nah Gimana Caranya Itu Memasukkan Kata Sandi Sama SSID Kan Wifi Kalian Tidak Terdetek Caranya Nah Caranya Tunggu Dulu Caranya Setelah Kalian Hidden Langsung Tekan Apple Ya Pasti Wifi Akan Mati Wifi Akan Protect Nah Wifi Akan Hilang Nah Setelah Itu Kalian Harus Memasukkan Nama SSID Wifi Kalian Sama Kata Sandinya Biasanya Tidak Ditemukan Caranya Untuk Memasukkan Kalian Tekan Tekan Wifi Kalian Contohnya Kalian Tarik Kalian Tekan Wifi Kalian Tanda Wifi Nah Setelah Itu Kalian Ada Tambah Jaringan Cara Memasukkan Karena Wifi Kalian Tidak Akan Timbul Namanya Nava Nathan Tidak Akan Timbul Ketika Di Hidden Nah Kalian Tambah Jaringan Untuk Memasukkan Nama SSID Yang Disembunyikan Tadi Tambah Jaringan Kalian Masukkan Na Isha Nah Seperti ini Terus Pengamanan Ada pengamanan Kawan-kawan Ini ada pengamanan Ada tulisan bawahnya Ini Nomor 2 Ada pengamanan Kalian klik Nah Ini kalian pakai WPA Atau WPA2 Personal Seperti ini Nah Setelah itu Kalian Masukkan Sandinya Sandi kalian Setelah itu Kalian Simpan Atau Kalian Sambung Gitu Kawan-kawan Mudah kan Cara Mengamankan Wifi Biar Tidak Terdeteksi Nama SSID Kalian Biar Tidak Terdeteksi Oleh Pengguna Wifi Gitu Satu Lagi Kawan-kawan Ini Untuk Mengamankan Contoh Ini Pengawanan Pertama Adalah Hayden Kalian Bisa Hayden Nama Wifi Kalian Ini Ini Pengamanan Yang Pertama Pengamanan Yang Kedua Kalian Masuk Ke Ini Status Ada Network Ada Management Kalian Masuk Ke Management Nah Kalian Setelah Masuk Ke Management Kalian Masukkan Nama Admin Ini Kan Udah Username Ada All Passport Biasanya Contoh Ini Nama Nama Username Kan Username Bawahnya Itu Biasanya Nama Bawaan Dari Indihome Masing-masing Itu Biasanya Kalian Ketik U Ser Satu Dua Tiga Empat Oke Itu Terus Kalian Masukkan Password Baru Password Barunya Apa Misalnya Misalnya Bintang Bintang Oke 44 Nah Ini New Password Adalah Password Baru Habis itu Kalian Masukkan New Password Untuk Konfirmasi Masukkan Nama Password Yang Baru Apa Oh Tentangkan One Tentang ya Salah 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 Kasian Tadi Bintang Ini Password Yang Baru Bintang 44 Setelah Itu Kalian Masukkan New Password Konfirmasi Password Yang Baru Kalian Konfirmasi Di Bawahnya Masukkan Bintang Bintang 44 Nah Gini Kawan Kawan Setelah Kalian Masukkan Kalian Tekan Apple Kalian Simpankan Setelah Kalian Apple Setelah Kalian Apple Kalian Kembali Lagi Login Setelah Itu Setelah Login Kalian Matikan Wifi Selama 3 Menit Habis Itu Hidupkan Untuk Menormalkan Kata Sandi Baru Untuk Merestart Kata Sandi Baru Gitu Kenapa User Ini Harus Diganti Di Admin Tadi Karena Orang Tidak Bisa Sembarangan Mengacak Wifi Kalian Untuk Melihat Sandi Kalian Atau Merubah Kata Sandi Kalian Dengan Seenaknya Orang Orang Gitu Setelah Kalian Ya Ini Ada Username Usher Itu Bawaan Dari Indihome Tidak Bisa Dikanti All Password All Password Ini Biasanya Usher 1234 Biasanya Juga Ada Yang Admin Username Admin 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 Uruf Kecil Bawanya All Password Admin 1234 Tergantung Dari Fiber Masing Masing Setelah itu Low Password Kalian Masukkan Password Baru Setelah itu Low Password Konfirmasi Kalian Masukkan Password Baru Yang Tadi Yang Sama Itu Baru Setelah itu Kalian App Play Setelah Di App Tunggu Berapa Detik Sampai Berapa Detik Kembalikan Setelah itu Matikan Wifi Matikan Wifi Web Home Kalian Cabut Kontaknya Atau Kalian Matikan Di Power Itu Bisa Kalian Tunggu Selama 3 Menit Selalu Itu Hidupkan Oke Setelah itu Kalian Tes Masuk Ke Admin Admin Dengan Kata Sandi Yang Baru Gitu Kawan Kawan Contohnya Nah Gitu Kalian Bisa Bikin Seperti Ini Oke Terima kasih Semoga Kalian Bisa Mengerti Bermanfaat Bagi Orang Yang Punya Wifi Ini Kalian Bisa Share Akan Bisa Berbagi Orang Yang Punya Wifi Ini Pengamanan Yang Ke 2 Kalian Ganti Nama Admin Kalian Biasanya Kan Masuk Kalian Kalau Mau Ganti Kata Sandi Kalian Masuk Ke Admin Nah Itu Harus Kalian Ganti Gantinya Di Management Ada Status Network Management Biasanya Kalau Wifi Yang Lama Itu Ada Status Network Security Management Dan Itu Yang Pertama Admin Admin Harus Kalian Ganti Biar Orang Tidak Bisa Mengotak Ganti Wifi Kalian Oke Admin 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 Password Kalau Usernya Tidak Bisa Diganti Admin Password Ganti Password 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 Dikonfirmasi Password Baru Tunggu Berapa Detik Kematikan Wifi Dari Kontak Setelah Itu Hidupkan Login Ke Admin Kalian Masuk Ke Sandi Yang Baru Dari Admin Itu Kalau Kalian Berhasil Itu Aman Jangan Sampai Ketahuan Orang Oke Terima kasih Video Ini Sudah Kalian Tonton Semoga Bisa Berkembang Dan Bisa Bermanfaat Bagi Orang Yang Mempunyai Wifi Jangan Lupa Like Comment Share Agar Orang Yang Mempunyai Wifi Aman Dari Gangguan Di Kesempatan Ini Saya Akan Membuat Di Kesempatan Selanjutnya Saya Akan Membuat Gimana Caranya Menghack Menghack Atau Memblokir Alamat IP Atau IP Wifi Yang Elegal Masuk Ketempat Kita Maksudnya Ada HP Elegal Yang Masuk Ke Wifi Kita Di Sempatan Selanjutnya Semoga Ini Bisa Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Atau Subscribe Agar Video Ini Bisa Berkembang Assalamualaikum Wabarakatuh